Intro Pelaksana tugas Gubernur Raja Nova Irianza mengharapkan kepada semua pihak baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam pembangunan infrastruktur. Selain kemudahan, konektivitas pembangunan infrastruktur menurut Nova merupakan simbol kemajuan suatu negara. Nova mengutarakan hal tersebut saat meresmikan jembatan yang memiliki panjang 276,40 meter dan bernilai 45 miliar tersebut di kawasan Lambreng, Limpu, Aceh Besar, Selasa 5 Februari 2019. Selain itu, Nova juga mengatakan bahwa sebuah negara tidak akan maju apabila pembangunan infrastruktur dihentikan. Ia juga menyampaikan pembangunan infrastruktur bukan hanya berbicara fisik saja, namun infrastruktur menjadi salah satu faktor dan syarat untuk kemajuan negeri ini. Nova menyampaikan bahwa pembangunan negeri tidaklah bisa apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus melibatkan pihak lain seperti swasta dan juga perguruan tinggi. Pada kesempatan itu, Nova juga mengapresiasi berbagai pihak yang telah menyukseskan pembangunan jembatan itu. Di antaranya Dinas PUPR, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan juga PT, Perapean Prima Mandiri selaku kontraktor pelaksana. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, alhamdulillah pembangunan ini adalah bagian dari misi pemerintah Aceh. Apa yang kita sebut sebagai program Aceh Semegar. Aceh Semegar itu how to build infrastructure. Bagaimana membangun infrastruktur, jalan, jembatan, bendungan, irigasi, sampai kepada supra strukturnya, listrik, air, dan lain-lain. Pak Junek ini saya minta mulai menggagas apa yang kita sebut sebagai mass rapid transit atau mass rapid transport, MRT. MRT itu bisa sapui di bawah tanah, bisa di atas tanah, bisa di tanah. Jadi itu sedang kita jajaki dan ketika itu sudah menjadi kebutuhan, maka miscaya harus dibangun, Bapak-Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah SWT, pembangunan jembatan Lamreng, Limpu, pada hari ini, selasa 5 Februari 2019, secara sah, kita resmikan. Bapak-Ibu sekalian jembatan Lamreng. Terima kasih.